Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton padang TV di mana saja berada Alhamdulillah kita dapat bertemu melalui padang TV ini Tema kita adalah hari ini syarat-syarat itu tentang membayar hutang Tidak semua orang berkecukupan Tetapi ketika tidak ada punya uang boleh minjam Tetapi meminjam ini ada juga syaratnya Jangan sekali-kali mengelak ketika orang meminta hutang kita Jangan-jangan sekali-sekali kita berniat Tidak akan membayarnya Kita sudah diberikan ke lapangan Kemudian berniat untuk tidak membayarnya Tetapi kalau tidak ada uang pembayarnya Ada nanti kata Nabi Man ada da'aha Ada Allah Siapa yang berhutang Dia berniat menyinggah untuk membayarnya Rupanya Karena keterbatasan Tidak juga terbayar Siapa yang akan membayarkan Ada Allah Allah membayarkan Tetapi Orang yang tak mau membayar hutang Siapa yang berhutang Tapi dia tidak ingin untuk membayarnya Malah untuk mengelak terus-menerus Allah akan menghilangkan Barang yang dipinjamnya itu Dan yang lain-lain terbawa olehnya Itu setiap berhutang Tolong dibayar Dan Antara kita sama kita sekalipun berhutang Ini ada Kita agak malu ya Meminta ada tanda tangan Karena itu sifatnya janji Dengan siapa-siapa boleh Bila kita bertransaksi Maka catat itu Bila ada kamu punya hutang Transaksi dengan kawan-kawan Pak tubuh Tulis Awak sama awak Menganggap ditulisnya Manusiaku sifatnya lupa Jangan lupa Ini buktinya Tetapi Kalau orangnya tidak ada Apa yang paling bagus Kita maafkan Kalau kita lihat Tidak mungkin terbayar olehnya Ya kita maafkan Itulah yang paling tinggi Memberi maaf itu Sebab Yang kamu membayarkan kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menggantinya Jadi justru itulah Sekalian Diberhutang sangat mudah Membayarnya sangat sulit Bahkan Dielak-elak Tidak jarang pula Orang yang Yang tempat dia berhutang tadi Malah dipergunjengkan Malah ada yang Sampai membunuhnya Ini yang tidak Dibenarkan oleh agama Maka Berhutang boleh Tetapi Hutang harus dibayar Jangan mengelak Dari Membayar hutang Kalau tidak Dia mengelak Allah akan mengambil Barang yang dipinjamnya itu Dengan yang lain-lain Yang tinggal pun dibawa Dibuang Diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Setiap berhutang Harus dibayar Jadi kalau tidak Bayangkan itu Ketika ada seorang Meninggal dunia Sebelum dikuburkan Diminta oleh Nabi Ada dia berhutang Ada Dia berhutang kepada saya Siapa yang bisa membayar Dia tidak beruang Yang mati ini Ali Berdiri Saya Membayarnya Asal orang ini Bisa dikuburkan Kita tidak sampai ke situ Kita masih ringan Tolonglah Itulah diumumkan Kalau ada hutang-hutang Datang kepada kami Itu bukan adat saja Tetapi itu adalah syariat Minta kepada kami Dengan bukti-bukti yang nyata Terbuka Harus sampaikan Jadi Itu Supaya kita jangan Membawa hutang Dan membawa hutang ke dalam Yang lahat Maka selesaikan hutang-hutang Secepatnya Bila sudah ada Untuk membayarnya Segerakan Membayarnya Mesegerakan sesuatu itu Terpuji Terpuji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih